Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala ala sayyidina muhammad Hai sahabat muslimah Pada kesempatan kali ini kita akan membahas 2 pertanyaan yang seringkali ditanyakan oleh seorang wanita yang sedang berhadap besar baik itu haid, junub, maupun nifas Apakah itu? Yang pertama adalah Apakah hukum mensucikan atau turut memandikan rambut yang rontok atau kuku yang terlepas pada saat kita sedang haid, junub, maupun nifas Dan yang kedua adalah Bolehkah kita memotong rambut atau memotong kuku pada saat kita sedang haid, junub, maupun nifas Nah tanpa berlama-lama langsung kita masuk ke pembahasannya Nah sahabat muslimah mungkin anda sering atau pernah melihat seseorang di sekitar anda seorang wanita yang sedang haid itu menyisi rambutnya kemudian kalau ada rambut yang merontok mereka kumpulkan kemudian disimpan dan nanti akan turut serta dimandikan pada saat mereka sudah suci atau pada saat mereka mandi wajib Nah kira-kira apakah hukum mensucikan atau memandikan rambut yang rontok tersebut dalam hal ini mungkin mereka mengikuti pendapat dari salah satu ulama besar yaitu Imam Al-Ghazali yang mengatakan bahwa rambut yang rontok atau bagian tubuh yang terlepas pada saat seseorang tersebut sedang berhadas besar baik itu junub, haid, maupun nifas itu apabila mereka belum disucikan nantinya mereka akan meminta pertanggung jawaban kepada pemiliknya mengapa mereka dibiarkan dalam keadaan junub atau berada sebesar dan tidak sepatutnya seseorang itu mencukur rambutnya memotong kukunya bulunya atau mengeluarkan darahnya atau memisahkan satu bagian dari dirinya sedang dia dalam keadaan junub sebab semua bagian itu akan dipanggil pada hari kiamat dalam keadaan junub lalu dikatakan pada orang itu sesungguhnya setiap rambut ini menuntut padanya mengapa ia dibiarkan dalam keadaan berjanabah atau hadas besar nah mensikapi hal ini jumhur ulama atau sebagian besar ulama berpendapat bahwa hal itu adalah lebih bersifat kepada anjuran saja atau kesunahan tapi bukan kewajiban hal ini didukung oleh sebuah hadis yang mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengajak Sayyidah Aisyah radiyallahu anha untuk melaksanakan haji wadah pada saat itu posisi Sayyidah Aisyah radiyallahu anha sedang haid dan Rasulullah menyuruh Aisyah untuk menyisi rambutnya dimana kalau seorang wanita sedang menyisi rambutnya tentunya adalah satu atau dua rambut yang rontok namun beliau tidak mempermasalahkan akan hal itu nah hal ini menunjukkan bahwasannya apabila seorang wanita yang masih dalam keadaan hadas besar baik itu junuf haid maupun nifas itu kalau ada rambut yang rontok pada saat mereka bersisir atau berkeramas atau kalau ada kuku yang terlepas itu tidak mengapa walaupun tidak turut dimandikan tapi kalau mereka mau mengikut sertakan untuk memandikannya maka itu juga tidak mengapa tapi hal itu lebih berbentuk kepada anjuran atau kesenahan saja bukan suatu kewajiban atau keharusan nah sekarang kita masuk pada pertanyaan yang kedua yaitu bolehkah kita yang sedang haid atau sedang junuf atau sedang nifas itu memotong rambut atau memotong buku nah dalam hal ini ada dua jawaban yang pertama apabila rambut yang panjang atau buku yang panjang tersebut mendatangkan kemudorotan kejelekan atau mengganggu kita mengganggu aktivitas kita yang pada saat itu sedang haid maka itu tidak mengapa dipotong misalnya ada seorang ibu yang masih dalam keadaan nifas kukunya itu panjang panjang sedangkan si ibu tersebut harus merawat anaknya yang masih bayi nah apabila kuku yang panjang tersebut ditakutkan untuk melukai si anak tersebut maka itu tidak mengapa kukunya dipotong atau seorang wanita yang sedang haid rambutnya panjang sementara rambut tersebut ada banyak kutu kalau rambutnya panjang sulit dibersihkan kutunya maka si wanita tersebut boleh memotongnya namun apabila rambut atau kuku yang panjang tersebut tidak mengganggu aktivitas wanita yang sedang berhadap sebesar tersebut baik itu junub haid maupun nifas maka akan lebih baik kalau memotongnya nanti pada saat mereka sudah mandi atau sudah suci nah jadi kesimpulannya yang pertama adalah seorang wanita yang sedang haid itu tidak harus mensucikan atau memandikan rambut yang rontok atau kuku yang terlepas pada saat mereka haid kalaupun anda mau melakukan hal itu maka itu tidak mengapa tapi hal tersebut lebih bersifat kepada anjuran atau kesunahan saja dan yang kedua adalah memotong kuku atau memotong rambut pada saat haid junub maupun nifas itu boleh-boleh saja apabila kuku atau rambut tersebut mendatangkan kemudorotan tapi apabila tidak mendatangkan kemudorotan atau kejelekan maka akan lebih baik dipotongnya pada saat kita sudah selesai saja atau saat kita sudah selesai mandi pada waktu sudah suci nah itu adalah penjelasan hari ini mudah-mudahan bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh